Hai saat ini kita meninggalkan area parkir mojo semi dinosaurus park memang dibutuhkan kehatian-kehatian terutama untuk kendaraan yang sudah dimodifikasi gundafrit yang sudah dimodifikasi korek-korek kita lihat ada beberapa yang pampernya hampir kadas selamat menikmati sabar dulu dari jalan yang terbaik air sosnya ditekan ini ini korbannya banyak kemarin pamper selamat menikmati bicara sarangan sebagai destinasi wisata tentu kita tidak bisa melepaskan dari awal-awal abad 20 saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda sedikit banyak pemerintahan India Belanda ikut mengembangkan pariwisata sarangan pemerintahan penjajahan India Belanda secara resmi ikut dalam kegiatan pariwisata dengan mendirikan himpunan pariwisata yang bernama yang bernama turisten turisten venker di batavia atau Jakarta sekarang pada tanggal 13 April tahun tahun 1908 perenitzing turisten venker atau PTT berdiri hingga tahun 1942 bertugas mengiklankan memberikan informasi dan mempromosikan pariwisata terutama di Pulau Jawa yang kemudian disebarkan di dalam maupun di luar negeri VTT juga mengembangkan infrastruktur pariwisata terutama akomodasi yaitu pesanggerahan hotel maupun penginep ap pusatawan atau dalam bahasa Belanda disebut turisten yang tidak memiliki tempat untuk menginap baik itu rumah saudara teman atau kenalan maka mereka bisa menginap di hotel yang disebut juga rumah makan dan pasang rahat sebelum adanya hotel sarana akomodasi bagi wisatawan atau turisten disebut pasang gerahan awalnya pasang gerahan merupakan tempat para raja atau bangsawan untuk beristirahat ataupun menginap setelah raja atau bangsawan tersebut berburu hewan atau melihat wilayah kekuasaannya sedangkan pada masa kolonial pesang gerahan digunakan pemerintah untuk tempat beristirahat pegawai mereka yang berdinas di luar kota pengelolaan pasang gerahan ini dilakukan oleh pemerintah india belanda ataupun dinas-dinas yang terkait dengan pemerintah india belanda dalam pengelolaannya tempat ini digunakan untuk menginap dan beristirahat pada beberapa kesempatan disediakan dua jamuan makan dan menu yang sederhana para wisatawan pada tahun 1860 sampai 1870 menunturkan pengalaman mereka tentang pasang gerahan baik di Jawa dan di luar Jawa yang biasanya lokasinya terletak di daerah pegunungan ya biasanya mereka disukuhin minuman teh kopi atau makan makanan sederhana di daerah setempat telaga sarangan atau telaga pasir merupakan reservoir yang terbentuk secara alami akibat dari aktivitas vulkanis daripada gunung lau wisata telaga sarangan telaga sarangan sudah terkenal semenjak era kolonial sebagai tempat untuk melepas rehat atau melepas lelah para turis ribumi serta pegawai india belanda kondisi geografis telaga sarangan ditulis dalam buku salah satunya yang berjudul jawa jawa jitni gidante jit lantentoi en in wundigu atau jawa struktur ornamen dan bentuk interiornya yang ditulis jungkun franz seorang doktor botanikus dan geologi buku buku tersebut menjelaskan bahwa telaga sarangan terletak di dekat desa gondosuli karanganyar dengan suhu rata-rata 20 derajat celsius wisata telaga sarangan juga mempunyai pesanggerahan atau hotel internasional pada saat itu yang bernama Grand Hotel Sarangan sehingga turis lokal maupun di bumi maupun asing jika ingin berhibur ke telaga sarangan tidak 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 perlu khawatir soal akomodasi wisata tenaga sarangan seperti tadi disebutkan terkenal secara kolonial bahkan di sekitar tenaga sarangan setelah ada penginapan yang dimiliki tuan danyonya valentin dan diberitakan dalam surat kabar berbahasa Belanda yang menjelaskan bahwa 32 km dari Magetan terdapat desa pelawasan yang beriklim sejuk dan menyenangkan dengan pemandangan yang indah ditambah lagi dengan sungai-sungai yang mengalir dan dan sawah-sawah yang bersinar seperti perak jika seseorang ingin beranjak lebih jauh baik dengan kuda tandu atau berjalan kaki maka ia akan menemukan telaga sarangan yang berada pada ketinggian 5.000 kaki di sana juga terdapat kebun stroberi dan kebun sayuran yang bisa siap petik telaga sarangan juga sering dikunjungi oleh putusan-putusan negara dari penua Eropa selamat Seperti utusan dari Inggris dan Perancis Di kawasan Telaga Sarangan juga tercatat atau terdapat pesanggerahan Atau hotel internasional Yaitu Grand Hotel Sarangan Dengan tarif per malam di patok Dengan harga 4,5 sampai 14 gulden Hotel ini juga memiliki fasilitas B, H, S, T B itu puting A itu horse atau kuda S itu swimming atau kolam penang Dan T adalah tenis Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih.